Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mersaheboh di media sosial, seorang pemuda yang membakar bendera merah putih dengan botol yang diduga berisi bensin. Kasus ini kini tengah diselidiki oleh kepolisian daerah aja. Video ini menggambarkan seorang pria membakar bendera merah putih di halaman sebuah rumah. Ia juga menggenggam botol plastik yang diduga berisi bahan bakar bensin. Dari hasil penyelidikan sementara Polda Aceh, pelaku diduga merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Malaysia. Polda mengaku sudah mengantongi identitas pelaku. Kendati demikian, kepolisian Aceh belum menyampaikan informasi tersebut secara terperinci. Mereka berdali kasus ini sudah diambil alih oleh Baris Krim Polri. Pelecehan terhadap simbol negara marak terjadi di tanah air. Pelakunya mulai dari remaja hingga orang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan. Sebelum vilalnya, seorang pria yang membakar bendera di media sosial, kasus penghinaan terhadap simbol negara marak terjadi di Indonesia satu tahun belakangan. Pada Januari 2021 misalnya, AN warga Karawak ditangkap setelah mengunggah video menghina Pancasila dan menginjak bendera Merah Putih. Kendati belakangan terpaksa dilepaskan karena gangguan kejiwa. Kasus yang heboh juga berupa parodi lagu Indonesia Raya yang sempat menyeret negeri jiran Malaysia. Pelakunya ternyata MDF, remaja asal Cianjur yang kini sedang menjalani proses hukum di Mabres Polri. Ada pula aksi seorang ibu rumah tangga yang videonya viral lantara menggunting bendera merah putih di Sumedang. Ia pun ditangkap bersama tiga orang lainnya. Kasus serupa terjadi juga di Lampung Utara. Pelakunya seorang ibu rumah tangga yang membakar bendera merah putih namun kemudian dilepaskan lantaran juga dibuga mengalami gangguan jiwa. Sedangkan yang terakhir adalah kemunculan gambar bendera merah putih bergambar palu arit di Makassar yang sempat heboh pada Mei 2020. Tim Liputan Metro TV Tim Liputan Metro TV Tim Liputan Metro TV